Intro Saudara dan saudari terkasih Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10 Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi Aku berkata kepadamu Sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok tetapi siapa yang masuk melalui pintu ia adalah gembala domba untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar jika semua dombanya telah dibawanya keluar ia berjalan di depan mereka dan domba-dombanya itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpaman kepada mereka tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka maka kata Yesus sekali lagi aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka akulah pintu barang siapa masuk melalui aku ia akan selamat ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan demikianlah sabda Tuhan terpujilah Kristus saudara dan saudari terkasih dimanapun anda berada jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran warta kabar suka cita semoga anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia saudara-saudari Kristus memanggil domba-dombanya menurut namanya dan menuntutnya keluar bagi orang Yahudi memanggil seseorang dengan namanya berarti menyentuh identitas terdalamnya inti batinnya bagi mereka sebuah nama mencerminkan siapa anda arti anda sebagai pribadi meskipun sebagai manusia kita adalah buah dari cinta orang tua kita namun jiwa kita dibuat dan dibentuk langsung oleh Tuhan Kristus membuat jiwa kita Kristus mengetahui diri kita yang paling dalam dia tahu tidak hanya nama kita tetapi dia tahu pikiran, perasaan, mimpi, dan kecemasan kita dan bahkan keinginan terdalam kita saudara-saudari fakta ini seharusnya menjadi sumber kedamaian dan keyakinan yang besar dalam doa-doa kita Kristus benar-benar mengetahui apa yang sedang terjadi dalam hati kita Kristus juga mengasihi kita melalui inkarnasinya Kristus mengosongkan dirinya dari kemuliaan surgawinya bagi kita saudara-saudari apa jadinya hidup kita tanpa misa, tanpa ekaristi, tanpa pengakuan dosa, tanpa injil, tanpa gereja dan ajaran magisterium gereja Kristus diminta untuk mencurahkan darahnya di kayu salib demi kasihnya kepada kita dan sekarang Kristus berpaling kepada kita masing-masing tanpa kecuali dan meminta kita untuk melakukan hal yang sama dia meminta kita untuk menjadi saksi cintanya di dunia yang gelaptan dan tanpa harapan saudara-saudari dengan menerima Kristus sebagai gembala yang baik kita dijamin menemukan padang rumput domba-domba akan mempunyai cukup makanan keamanan dari pemangsa dan hubungan damai dengan domba lain Yesus menjanjikan kehidupan yang berkelimpahan bagi mereka yang menerimanya jelaslah kelimpahan hidup ini tidak berarti kekayaan materi dan kesuksesan makanan, keamanan, dan kedamaian yang dia janjikan bersifat spiritual tetapi dirasakan dan dialami secara nyata apakah kita menghargai apa yang Kristus berikan kepada kita? apakah kita benar-benar lapar akan makanan rohani? atau apakah kita justru menambahkan hal-hal yang dangkal dan sia-sia yang tidak pernah bisa memuaskan jiwa kita? saudara-saudari sukacita yang Tuhan kita ingin curahkan ke dalam hati kita dapat diterima hanya jika kita melepaskan diri kita dari apapun yang menjauhkan kita dari Tuhan Yesus memperingatkan kita bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita menghayatinya Di dalam hidup kita